selamat menikmati lemuk kertas sepidol hitam menghapus pensil penggaris pewarna kayu sepidol warna dan terakhir adalah laptop disini digunakan untuk perantara sketsa gambar yang akan saya buat selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Taman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ganda, benar-salah, walaupun urayan. Untuk mengukur keterampilan itu terdapat lima aspek atau lima cara. Yang pertama dengan tertulis, unjuk kerja, proyek, produk, atau portfolio. Pada unjuk kerja atau kinerja, penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik. Pada proyek, kegiatan pendidikan yang menyakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Pada portfolio, rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Pada produk, penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Teknik lain itu bisa tertulis. Kepotensi keterampilan pengamatan. Ya, saya memakai pengamatan. Pengamatan merupakan cara untuk mendapatkan data secara langsung ketika peserta didik melakukan unjuk kerja on the spot melalui penggunaan panci indera, penglihatan, dan pendengaran. Unjuk kerja peserta didik tersebut sengaja dirancang guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas atau di luar kelas. Bentuk instrumen pengamatan itu ada daftar cek dan ada juga skala penilaian. Pada daftar cek itu dipilih jika unjuk kerja yang dinilai relatif sederhana, sehingga kinerja peserta didik representatif untuk diklasifikasikan menjadi dua kategorikan saja. Ya atau tidak, memenuhi atau tidak memenuhi. Pada skala penilaian, itu ada rentang nilainya 1, 2, 3, atau 1, 2, 3, 4. Dapat dipilih jika penilaian unjuk kerja perlu lebih detail, lebih dalam, atau lebih mengungkap keterampilan-ketampilan yang spesifik. Lalu menilai sikap. Sikap bermulai dari perasaan, suka atau tidak suka, yang terkait dengan kecenderungan peserta didik dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh peserta didik. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Pada guru, bisa melakukan observasi atau penilaian jurnal, dan pada siswa itu bisa melakukan penilaian diri dan penilaian teman sebaya. Lalu observasi. Pada observasi ini, terdapat lembar pengamatan. Sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui pengamatan dengan format yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Misalnya itu, ketekunan, percaya diri, kerjasama, kejujuran, disiplin atau nilai-nilai yang diturunkan dari visi dan misi. Skema deskripsi penilaian sikap. Berikut ini adalah contoh kesimpulan dari deskripsi sikap spiritual oleh wali kelas. Gilang. Gilang selalu bersyukur dan berdoa sebelum melakukan kegiatan serta memiliki toleran pada agama yang berbeda. Ketaatan beribadah mulai berkembang. Contoh kesimpulan hasil deskripsi sikap sosial oleh wali kelas. Gilang memiliki sikap santun, disiplin, dan tanggung jawab yang baik. Responsif dalam pergaulan. Sikap kepedulian mulai meningkat. Lalu, disini terdapat juga instrumen penilaian. Pada format instrumen penilaian sikap, itu terdapat beberapa nama peserta didik dan beberapa aspek yang dinilai, yaitu teliti, percaya diri, bertanya, ataupun jujur. Diisi, pada tabel tersebut, diisi dengan menggunakan tanda cek kategori penilaian yang mendapat skor 1 dan tidak mendapat skor 0. Jumlah skor maksimum adalah 4. Pada format instrumen pengetahuan, juga terdapat beberapa nama peserta didik, lalu ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama, mengisi semua soal, lalu mengisi 3 soal, mengisi 2 soal, dan mengisi hanya 1 soal dan tidak sama sekali. Pada tabel tersebut, diisi juga dengan tanda cek. Kategori penilaian 4 itu sangat baik. 3 itu baik, 2 itu cukup, dan 1 itu kurang. Akan lebih baik jika penentuan kategori penilaian didasarkan pada publik penilaian. Pada publik penilaian. Format instrumen penilaian produk, itu aspek yang dinilai itu pada tahap perencanaan, proses penugasan, dan hasil produknya. Ini diisi dengan menggunakan tanda cek juga, kategori penilaiannya 1 sampai 4, 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 itu kurang. Format penilaian portofolio, alokasi waktunya itu 1 semester, sampel yang dikumpulkan berupa karangan. Lalu format pengamatan sikap. Ini diisi dengan menggunakan tanda cek juga, dengan 4 poin, 1 sampai 4. Pada format penilaian diri itu terdapat beberapa pernyataan. Pernyataan ini juga diisi untuk mengetes kejujuran siswa. Dengan keterangan 4 itu selalu, 3 itu sering, 2 kadang-kadang, dan 1 tidak pernah. Lalu penilaian pada teman sebaya, ini juga terdapat beberapa aspek yang akan dinilai, dengan poinnya itu 1 sampai 4. Nah, pada konversi nilai pengetahuan, ketampilan, dan sikap ini, ada predikat, juga ada nilainya. Pada predikat itu ada A, B, C, dan D. Nilai itu untuk A itu 96 sampai 100. Untuk Amin itu 91 sampai 95. Esot maaf, pada predikat A, nilai 96 sampai 100. Pada pengetahuan itu 4, keterampilan itu 4, dan sikap itu SB atau sangat baik. Pada predikat Amin 91 sampai 95, pengetahuan 3,66, pada keterampilan 3,66, dan pada sikap masih termasuk ke SB atau sangat baik. Dan seterusnya sampai ke poin D. Dengan predikat yang kurang dari atau sama dengan 55, pengetahuan 1, keterampilan 1, dan sikapnya itu ke atau kurang. Pada kenaikan kelas ini, hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas sabna didik. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan belum tuntas, dan sikapnya juga belum baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin ke-1 dan poin ke-2 tidak berlaku bagi peserta didik, SDLB atau sekolah dasar luar biasa, SMPLB atau sekolah menengah pertama luar biasa, dan sejenisnya. Lalu penutup, di sini saya mencantumkan 3 poin, yaitu yang pertama, ada penilaian kognitif, keterampilan, dan afektif wajib dilakukan manakala semua kompetensi itu memang dituntut dalam silabus maupun rencana perkuliahan. Yang kedua, masing-masing kompetensi memiliki teknik dan bentuk penilaian tersendiri, sehingga ada teknik dan bentuk penilaian untuk kognitif, keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga, agar penilaian memenuhi kriteria kesahihan dan objektifitas, maka diperlukan instrumen-instrumen dukung, seperti lembar pengamatan, rubrik penilaian, dan sistem penyekoran. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.